Hai, kembali lagi dengan kita Jogames, kali ini kita bakal melanjutkan game pilihan ganda yang season 2, jadi kita bakal langsung saja ke videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian Dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Shaweria ataupun SosiaBas, linknya terdapat di deskripsi, sekali lagi terima kasih Oke, di part ini kita bakal bikin sebuah video untuk soal Jadi nanti kita bakal melakukan penyimpanan video pada skrip soal kita Setelah itu kita bakal implementasi videonya dengan fullscreen ya Kenapa? Kalau kita mainkan video dengan size yang segini untuk menggantikan image Itu kalau untuk desktop bisa dibilang masih enak Tapi kalau kalian bulat untuk HP, size segini itu masih kekecilan, jadi tidak kelihatan Jadi nanti disini bakal tampilan video player Setelah kita klik dia bakal buka videonya secara penuh, oke? Jadi disini kita bakal implementasi dulu untuk button videonya Kita bakal bikin sesuai dengan size dari soal image ya Oke, soal image itu size-nya segini Kita bakal bikin dulu aja parent kosongan UI Eh, parent kosongan create empty ya Create empty namanya adalah parent video aja, tidak masalah Parent video kita taruh di bawah soal image Setelah itu soal image, kita di bagian transformnya titik tiga kita copy saja Komponen ke arah parent video titik tiga, paste, komponen value Size-nya dia bakal sama, oke? Setelah itu di dalam parent video, klik kanan UI, legacy, button Button disini kita bakal hapus untuk text-nya Dan kita bakal ganti spread-nya dengan gambar video player Video, set native saja size-nya ukuran aslinya 256x256 kelihatannya cukup Oke, disini untuk soal image bakal kita matikan terlebih dahulu Tapi jika kalian bingung, kita aktifkan keduanya seperti ini Waktu kita melakukan tes Kita bakal merubah kondisinya dalam keadaan mati keduanya Oke, mati keduanya Jadi nanti di cek di database Jika ada yang sedang pakai image Berarti image kita bakal aktifkan Jika dia pakai video, berarti video kita aktifkan Seperti itu, oke? Untuk awal kita bakal aktifkan parent video terlebih dahulu Nanti ini untuk button-nya di klik Dia bakal buka panel video secara kepenuhan Secara sepenuh ya Sekarang bakal kita bikin panel untuk videonya Klik kanan, UI Image saja ya, image Disini aku bakal menggunakan background putih Karena apa? Karena button-ku warnanya hitam ya untuk play ini Jadi nanti biar tidak tabrakan Oke, kita Kalau putih terlalu silau Mungkin aku bakal jadi abu-abu ya Sebenarnya jadi abu-abu tidak masalah Kita ubah dulu namanya panel video Aku bakal pindah dia di atasnya panel-panel yang mati ini Setelah itu kita stretch saja Angkor preset-nya, alt-ship ya, stretch Aku ubah ke warna abu-abu Biar tidak terlalu silau Eh Oke ya, abu-abu Setelah itu di dalam ini kita bakal menambahkan UI Legacy Eh kok legacy Raw image Kita bakal menggunakan raw image Raw image ini Size-nya Itu bakal kita sesuaikan dengan dari video Yang bakal aku gunakan itu adalah Contohnya sebenarnya kalian bisa menggunakan 1080p Ataupun 720p Bebas Yang aku contohkan adalah 720p Itu emang skill-nya nanti ke atas Ataupun ke bawah ke 480p itu Juga masih bisa Oke 1280 x 720 Oke Kenapa size-nya sama? Karena canvas-nya emang size-nya segitu Setelah itu bakal aku kecilkan saja Kenapa aku gunakan manual dulu Biar nanti waktu kita resize Menggunakan rect tool Oke Ini resize Kita gunakan alt dan shift Itu biar dia Perspektifnya sama Oke Biar dia tidak gepeng Ataupun penyet Jadi aku kecilkan saja segini Kenapa aku kecilkan segini Karena aku bakal bikin button-nya di bawah sini Biar tidak terlalu sulit Daripada aku harus bikin button-nya Dia transparan seperti youtube Dipencet baru aktif Nanti bakal aku bikin default saja Ataupun basic-nya Jadi button-nya bakal aktif disini Dan disini ada button close-nya ya Oke Seperti itu Mungkin di atas bisa kita gunakan untuk title videonya Setelah itu Raw image ini membutuhkan tekstur Tekstur bakal kita bikin di luar Klik kanan Create Render tekstur Kita kasih nama Render video Size-nya kita bikin sama 10280 Kali 720 Oke Disini aku sudah masukkan video ya Aku klik play disini Video yang bakal jalan Oke Videonya berapa detik ya Aku lupa Berapa detik Kelihatan nggak Nggak kelihatan ya Pokoknya cuma sebentar kok ini videonya Setelah itu Di bagian raw image ini Tekstur kita drag ya Ini rendernya Sudah masuk Sekarang kita klik kanan di raw image Kita bakal ke arah video 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 player Oke Good Video player Dia juga membutuhkan render tekstur Ini defaultnya Kita drag Hap Sudah masuk Oke Kita bakal Isi dulu videonya untuk tes Oke Play on wake Kita mainkan di awal Biarin Untuk tes terlebih dahulu Oke Control S Kita apply So I'll be Oh mati mati Sorry ya patah patah Emang tadi Masih tabrakan dengan video yang di belakang Eh video audio yang di belakang Jadi video sudah jalan ya Nanti tinggal kita implementasi batan disini Dan silang disini Oke Oke Seperti itu videonya ya Sekarang Ini bilain jadi satu Berarti disini Klik kanan UA Legacy Button Button yang bakal aku implementasi Button play sama apa enaknya Gak usah bikin repot-repot Kita bikin Button play saja Nanti stop bisa kita gabung Dengan Eh apa Close ya Nanti bisa kita gabung dengan close Ataupun Button play ini kita gabung dengan stop Oke Button play ini kita gabung dengan stop Jadi kita tidak ada sistem pause Oke Jadi disini textnya bakal aku hilangin Button ini Aku ganti dulu assetnya dengan play Disini aku belum ada Apa namanya Stop ya Aku import terlebih dahulu Import new asset Flat Oke Stop Sebenarnya ada pause Tapi kita pakai stop aja langsung Oke Biar tidak terlalu lama videonya Yang penting bisa jalan Video Yang penting bisa jalan videonya Oke Ini aku set native dulu Tinggal aku resize lagi Bagi dua aja 120 x 120 Kalau kegedean ya bisa 60 x 60 Eh 60 x 60 Oke Cukup Ini minus 250 Oke Disini ya button playnya Dan disini aku bakal bikin lagi UI Legacy button Size nya sama 60 x 60 aja 60 x 60 Aku pindahkan posisinya Disini mungkin ya Ini bakal aku gunakan untuk Plus Silang saja Size 30 60 Bolt Nice Warna hitam pekat Eh 30 50 bisa ya 50 Oke Ini untuk close nya Size nya sama 60 x 60 Tinggal kalian Rename saja Button close Button play Button close nya aku Presisikan terlebih dahulu 4 15 15 x 175 Oke good Ini close untuk video Nanti namanya ada disini Terserah kalian Close yang mau disini Atau disini ya Bebas Sesuai kan dengan aset kalian Setelah itu Text ya Panel video UI Legasi Text Text Bakal Aku taruh sini aja Tengah-tengah Warna hitam pekat 500 Juga tidak masalah Ataupun 800 Juga tidak masalah Bebas Ketinggian 80 70 Ataupun Ya 50 Juga bisa lah 50 aja Judul video 30 Oke 30 cukup ya Kalau ingin bold Silahkan bold Oke Judul video Aku taruh atas aja Judul video Button-button Oke good Oke Ctrl S Kita tutup terlebih dahulu Eh Bukan-bukan Di bagian video player Kita matikan Di bagian play on wake nya Oke Sudah Play on wake sudah mati Ini volume juga Sudah satu Biarkan Oke good Berarti nanti Panel video kita tutup Gini ya Kita bakal langsung Kara script Jadi di atas Bakal kita Tambah penyimpanannya Oh iya Aku lupa Jelasin ya Oke Aneh kata kalian Baru mengikuti Dan tiba-tiba kaget Kenapa tampilannya Seperti ini Kalian perlu Melihat video Yang ini terlebih dahulu Informasi penting Untuk tutorial game Bilaan ganda season 2 ya Oke Kalian harus melihat ini Terlebih dahulu Baru nanti kalian Kenapa aku seperti ini Itu ada di akhir video Nanti aku jelaskan Oke Sekarang kita bakal Bikin penyimpanan Untuk video Jadi karena Setiap Apa Setiap soal ada video ya Public string Public String Sprite string Oke Aku bikin di Bawahnya sini aja Public Video di atas Belum ya Kita ctrl c Paste Yaitu adalah Dot video Kalau gak salah Dot video Setelah itu disini adalah Video Clip Nah Video clip Video clip Soal Nice Soal video Oke Cukup seperti itu Kita kembali ke Unity Disini aku hanya Menyiapkan satu video Aku bakal bikin dia Tidak Random nantinya Buat contoh Script control Seharusnya ya Is soal random Nanti bisa aku matikan Nanti aku bakal taruh Di bagian soal Elemen 0 saja Karena disini adalah Dia tidak pakai gambar ya Spread soal Dia tidak pakai gambar Tapi pakai video Video bakal aku masukkan Di awal ya Video aku masukkan Di awal Ke arah aset video kita Ini video Ini aku masukkan Dan sisanya ke bawah Kosongan ya Tuh Kosong 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 Aku cuma isi satu Di bagian soal pertama Kok gak mati-mati Di bagian string soalnya Nanti biarin juga Pakai text Textnya Yaitu adalah Perhatikan Video Berikut Oke terus Koma Ikan apakah itu Nah Seperti itu ya Jika string soalnya ini Masih kekecilan Untuk kalian Aku lupa ngasih tau ya Aduh Sorry Kita bisa menambahkan Yang namanya Attribute Namanya adalah Text area Ini untuk stringnya Biar nanti dia Menjadi lebih gede Tuh Jadi lebih gede kan Nah Perhatikan video berikut Ikan apakah itu Setelah itu Kita bakal Melanjutkan ke Bagian bawah Di bagian Implementasi Dari soal Generate soal Yang ini adalah soal image Ini adalah soal text Kita bakal bikin lagi Untuk soal video Eh coy Ternyata ini sudah ada Kondisi true Di awal Berarti Untuk ini Keduanya Nanti soal image Dan video Kita matikan di awal Itu sudah Aman kelihatannya Oke Berarti kita bakal Bikin lagi dulu Statement If Eh ini kedua Ini untuk video Berarti kita cek dulu Dari urutannya Soals Kalau kalian tidak Mau bingung Kalian bisa copy saja Di atas Soals Itu dari Index random Soal Index random Soal Setelah itu Kotak lagi Isinya adalah Dari urutan Soal Urutan Soal Setelah itu adalah Titik Element soal Titik dari Video clip soal Jika video clip Itu tidak kosong Tidak sama dengan null Maka video clipnya Tolong aktifkan Oke Kita belum bikin Kita kembali ke atas dulu Kita bikin di bawah saja ya Karena baru Kita kasih header Soal video Ini adalah public Kita juga perlu Public video player Video player Oke Setelah itu adalah Public Panel Panel Public Game object Game object Panel video Eh Panel video Atau parent video Parent video Ya itu namanya Parent Kita samain dulu saja Namanya Parent video Oke Segini dulu Parent video Parent video Kita turun ke bawah Karena yang diaktifkan adalah Parentnya terlebih dahulu Kita aktifkan Itu adalah Parent video Dot game Eh langsung ya Karena udah game object Berarti langsung Dot set active Sama dengan true Turn on Panel Button video Oke Else Jika dia kosong Kita matikan saja Panel videonya Oke False Oke Good Mau contoh Kita bisa langsung Contoh ya Kita kembali ke unity Kita tes terlebih dahulu Script control soal Ini soal elemen 1 ya Yang aku pakaikan video Dan disini Aku matikan Is random soalnya Berarti dia Urut dari 0 Oke Setelah itu Kita scroll ke bawah Soal video Ini ada player Video player juga Belum dibutuhkan Tapi kita isi saja Parent video Adalah parent video ini Oke Sudah masuk semua Jadi nanti di bagian awal Dia bakal ngecek Di soal database ya Database dari soal Apakah dia pake video Pake gambar Atau Salah satunya Seperti itu Nanti jika salah satunya Ada isinya Dia bakal aktif Antara dari parent video Ataupun soal image Oke Kita apply Tuh Langsung aktif kan Parent videonya Mantap Jadi nanti kita klik Tuh Kita klik Dia buka video secara penuh Kita play Seperti itu Oke Sekarang kita Kembali ke script Kita bakal bikin dulu Fungsinya untuk Open ya Oke Aduh sorry Public video Eh video Public void Button Button Open video Ya open video Atau open parent video ya Open video saja ya Setelah itu Kita bakal menggunakan If saja Statement Kita gunakan Satu function Untuk dua fungsi Kita cek dari parent video Eh Bukan Bukan dari parent video Harusnya dari panel video Kita tambahin lagi disini Public game object Panel video Panel video Kalau dia belum buka Ya Kita aktifkan ya Berarti panel video Dot Active in hierarchy Sama dengan false Berarti kita aktifkan Panel video Dot set active Sama dengan true Else Kalau dia sudah aktif Berarti ini adalah Fungsi close nya Berarti kita Matikan Kita copy atas Paste bawah Kita ganti False Oke Cukup seperti itu Kalian mau test juga boleh Kalau enggak ya Enggak usah Setelah itu kita bakal Bikin disini Public video Button Apply Aduh Duh 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 Apply Video Waktu kita buka Seharusnya kita perlu Melakukan set up Klik Nah Aku baru nge Karena Seharusnya Di bagian panel video Video player Itu seharusnya Ini selalu kosong None Oke None Ya kita none kan Kita bakal set up Kliknya Waktu dibuka Open video Kita bakal set up Disini Video player Dot Eh Ini video playernya kan Iya bener Dot clip Ah Clip kan bener Sama dengan dari Nah Sama dengan dari Video clip Cara akses video clip Adalah Ada di bawah Begitu panjang Dek Kita Copy saja ya Seharusnya ya Mau kita copy Kita copy aja ini ya Aku sebenarnya Udah lupa Kita copy aja ini Kita ke atas Paste Video clip soal Titik koma Karena ini video clip ya Tuh Dari urutan soal Udah di random soalnya Dia random ataupun tidak Karena kalau udah di random Berarti index random bakal kacak Kalau tidak di random Dia bakal tetap urutannya 0 1 2 3 4 Oke Masih aman 0 per 0 ya 0 Oke good Nice Fill Clip video Ataupun set ya Jangan ngisi Set Set Oke Nanti bisa kita cek ya Kita cek terlebih dahulu Atau gimana Oke gak apa Setelah itu kita if ya Kita perlu cek terlebih dahulu Video player Dot Is playing Is pause Ada is playing Is playing sama dengan false Jika dia tidak Sedang play Berarti Tolong dimainkan Oh iya Clip bisa kita set Dari button open video Ataupun dari button play Bebas 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 Emang bebas Kita buka Kita set up Juga bisa Kita play Kita set up dulu Videonya baru kita play Juga bisa Bebas Kita jadikan satu aja disini ya Biar enak ditonton Set up dulu Setelah itu Baru kita play Video player soal Dot play Play video Oke video di play Setelah itu kita ganti Buttonnya Button video disini juga belum ada Public Klik langsung aja button ya Button Bisa button Iya button Button Play Video Oke Berarti adalah Button play video Dot image Dot sprite Kita ganti dengan Spread juga belum ya Suri-suri-suri Public sprite Public sprite Spread Play Video Komah Spread Stop Video Oke Setelah itu Kalau kita play Berarti dia akan di stop Spread Stop Video Oke good Change Spread Dengan stop Oke Jika kita pencet Dia sedang keadaan play Berarti adalah di stop Video player Soal 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 Dot stop Oke Stop video Setelah itu Control C Control V Yang kita ganti Adalah dengan Spread play Video Change Spread Dengan Play Oke good Bisa kita test Saja Sebenarnya Tapi ada Kondisi yang belum Kita penuhi Ada kata kita Sedang play Terus kita tutup Videonya Seharusnya Tutup video itu Harus kita Sertakan dengan Kondisi stop Oke Ini bagian close Kita bakal Cek terlebih dahulu If video player Soal Is playing Sedang main Sertakan dengan True Kalau dia sedang main Maka kita stop Kita pindah bawah ya Bagian tutup Tutup panelnya Dicek dulu Waktu dia tutup Apakah dia sedang play Kalau iya tolong Ditutup videonya Oke Good Waktu kita buka ya Waktu kita buka Waktu kita buka Aku lupa Kita perlu Nge-refresh Coy Nge-refresh Spread render Public Spread render Spread Aduh Biar dia Tidak ngebug Ataupun tidak nyantol Spread render Video Perlu kita refresh Waktu dibuka ya Spread Render video Dot Release Release kan Eh Iya gak sih Render video Ini apa Render video Render tekstur Alalalala Alalalala Render tekstur Sorry Render Tekstur Render tekstur Video Nah Sorry Sorry Render tekstur Video bro Ini kok panel video Hilang tiba-tiba Ada kok Oh ini masih error Ini masih error Sorry Render Render Tekstur 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 Apa tau Render tekstur Sorry Render tekstur video Release Nice Refresh 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 Apa namanya Tekstur Gitu aja ya Refresh tekstur Oke good Oke good Kita kembali ke unity Kita bakal Ke arah scriptnya terlebih dahulu Kita perlu mengisi segalanya Panel video Ya tentu saja Panel video Button play Adalah buttonnya Button play Spreadnya ada di Asset Spread apa Play dulu Baru spread stop Setelah itu adalah Render tekstur Kita dari asset Render video ini Kita drag kesini Sudah masuk semuanya Setelah itu Kita ke arah Button close Dan button play nya On click kita plus Kita drag dari Script Tadi itu kita gabung Dengan open ya Button Open video Yang namanya ya Kalau gak salah ya Open video Open video ya Button open video Ya bener Button open video Button close Sama button yang ada di Parent video Button ini Yang ada di Videonya Oke Ini Script control soal Berarti ini adalah Button open video Yang ada di Button play Yaitu adalah Button play Script Control quest Button play video Good Control S Sekarang kita bisa Langsung saja Apply Oke Kita apply Soal A Oke Ini ya Dia menampilkan video Kita buka Judul videonya Belum ya Lupa aku Sorry 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 Judul video Belum Judul video Judul video Judul video Kita perlu Text berarti ya Public text Text Video Name Video name Itu kita Ambil dari Clipnya ya Jadi sesuaikan dari Clipnya Ini kan aku nama Clipnya adalah Kok gak mati-mati Nanti berarti Videonya adalah Kok gak mati-mati Oke Waktu dibuka Kita taruh Waktu dibuka Button open Ini open ya Oke open Disini kita Atas Yaitu Adalah Text Video name Dot text Itu sama dengan dari Kita ambil Ini setup clipnya Disini coy Kita ambil dari Soal aja Kita ambil dari Soal Ctrl C Paste Dot Name Oke good Bisa ya Karena ini String Oke String ke text Bisa langsung Oke Set Set Name Video Oke Good Kita kembali ke Unity Textnya kita Drag terlebih dahulu Kelupaan aku Scroll ke bawah Ini text Text Oke Sudah masuk semua Kita apply Soal A Ini Aku ganti ya Textnya ya Jadi bukan gunakan Soal A Nanti kalian sesuaikan Audionya Jika kalian implementasi Voice over Pada soal kalian Oke Setelah itu Kita bakal Buka ya Kita buka Hop Kok gak mati-mati Judulnya Mantap Sekarang kita apply Dia langsung apply Gak mati-mati Kita stop Dia bakal berhenti Kita silang Oke Kita buka lagi Dia udah refresh Kembali ke kosongan Kita apply Dia main dari awal Kita stop Kita play Dia bakal main dari awal Mantap Kita silang waktu play Dia bakal di stop Tuh Oh iya Spreadnya keganti gak ya Kita coba Sudah diganti Mantap Keliatannya Sudah tidak ada masalah Ataupun kita bakal implementasi Ke soal yang lain Oke Kita bakal tes ke next soal Next soal Ini udah pake video ya Soal ke Ini aku bikin Berapa soal tuh Aku cuma bikin Dua soal Aku cuma bikin Dua soal Oke Karena soal berikutnya Aku disini pake gambar Berarti nanti video bakal mati Kita coba aja Next soal dulu ya Kita coba dulu yang pake video Tadi video sudah jalan ya Ini yang pake video ya Kita jawab Nanti video bakal mati Dia ganti dengan image Kita coba ya Jawab Sembarang Jawaban salah Soal B Video mati Soal image Mantap Oke ya Berarti kita sudah bisa menyesuaikan Kita ingin menggunakan gambar Atau kayak video Nanti textnya itu harus kalian isi Ataupun tidak Bebas Karena nanti Bisa aja Kalian tulis soalnya ini Perhatikan gambar berikut Ada berapa hewan Nah itu bisa seperti itu Oke Mantap Oke Keliatannya tutorialnya cukup sampai sini Sekali lagi Terima kasih Yang sudah nonton Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa